Pemirsa seekor sapi kurban berbobot dua setengah kuintal di Kelaten, Jawa Tengah mengamuk saat hendak disembeli hingga berlari menjebol tembok rumah warga. Nah, sementara di Blora, paritia kurban di desa Sido Mulyo, Kecamatan Banjarjo, sempat dibuat panik saat sapi kurban dari Presiden Joko Widodo tiba-tiba mengamuk saat akan disembeli. Sapi kurban dari Presiden Joko Widodo ini tiba-tiba membuat panik panitia kurban di desa Sido Mulyo, Kecamatan Banjarjo, Blora, Jawa Tengah. Sapi tiba-tiba mengamuk saat akan disembeli hingga membuat warga yang menonton ketakutan. Dibutuhkan sekitar 20 orang untuk mencetukkan sapi ke tanah sebelum akhirnya berhasil disembeli. Ini sempat jirak-jirak hampir 20 menit, warga sempat panik banget, tapi sudah bisa ditangani sama warga yang lain. Seekor sapi jantan di perumahan Geria Abdinegara, Sukabumi, Bandar Lampung, Lampung, juga mengamuk saat akan disembeli panitia kurban serta melepas patok tempat mengikatnya. Hewan kurban ini bahkan melarikan diri hingga menyeruduk tiga orang. Akibatnya dua orang panitia kurban serta seorang pekerja bangunan alami luka ringan. Setelah dikejar warga dan panitia, hewan mamalia ini akhirnya bisa ditangkap di sekitar bukit di belakang permukiman. Di Kelaten, Jawa Tengah, seekor sapi kurban berbobot dua setengah kuintal juga mengamuk saat hendak disembeli. Sapi berlari di permukiman serta menjebol tembok salah satu rumah warga. Saya tengok keluar kok ada itu banyak rame-rame. Sempat panik gak bu itu bu sapi datang? Iya panik kan itu masuk ke dalam kamar mandi. Takutnya masuk ke sumur sama ke dapur. Rusak bu kamar mandinya itu kemana? Iya sedikit lah gak apa-apa. Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit sebelum sapi berhasil ditangkap dan disembeli untuk dibagikan dagingnya bagi yang berhak. Di wilayah ini terdapat satu ekor sapi serta empat ekor kambing pada hari raya Idul Adha tahun ini. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan